Bersama saya sudah hadir guru besar Fakultas Syariah Universitas Islam Fakultas Adab Fakultas Adab ya, makasih Prof Panggilnya UIN Ciputat ya Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Nah, kepada Profesor Dr. Sukron Kamil Saya ingin bertanya mengenai Nurholis Majid Irisannya dengan Almarhum Bahmun Kenapa dengan Bahmun? Karena Bahmun ini bagi saya berhasil Mendesakralisasi partai Buktinya apa? Dia lebih dikenal sebagai ulama daripada politisi Yang kedua, di pesantrenya Dia agak pernah kampanye menurut para santrenya Yang ketiga Dia tidak punya kepentingan jaka pendek Di dalam partainya Yang diutamakan adalah bagaimana menjaga Islam Bagaimana menjaga bangsa Bagaimana menjaga tanah Jawa Bagaimana menjaga pesantren Bukti yang keempat Apa namanya Lawan-lawan politik P3 Itu nyaman berkunjung kepada Bahmun Dan Bahmun memberikan Apa namanya Keleruasaan bagi lawan-lawan politik P3 Kayak lagi ini bukti bahwa Bahmun lebih dikenal sebagai ulamanya Daripada sebagai politisi Politisinya Begitu Nah Kalau Cakur sudah jelas lagi bagi beliau Islam yes Apa namanya Partaino Dari sini ada irisan besar Dan saya mintakan nanti Profesor Sukron Kamil Apa namanya Mengiris itu lebih dalam lagi Yang kedua Tema Tema kita hari ini adalah Belajar kepada Profesor Dr. Nurholis Majid Melalui Salah satu Santrinya Yang ini Profesor Sukron Kamil Nah Apa saja Sisi-sisi humanisme Apa namanya Cak Nur yang Apa namanya Barangkali belum banyak diungkap Dua saja dulu itu Sebelumnya Saya haturkan Terima kasih atas kesediaannya Emang gak Prof Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas kesempatan Dari Kang Anton Ya mudah-mudahan Ini bisa menjelaskan Dua hal yang Diminta Pertama Saya kira Mengenai Jargon yang Terkenal dari Pemikiran Cak Nur Mengenai Islam yes Partai Islam no Itu Harus diletakkan Di dalam konteks Tahun 1970-an Di mana Ada kebekuan politik Antara kalangan Islam Dengan Negara Dalam hal ini Diwakili oleh Orde Baru Yang berkuasa Kala itu Dibawah pemerintahan Presiden Soeharto Jadi kala itu Islam dianggap Apa namanya Tidak bisa Menerima NKRI Gitu ya Karena Apa namanya Banyak Dari kalangan Islam Terutama Yang mereka Apa namanya Apa Bagian dari Kekuatan Masyumi Tidak bisa Menerima Orde Baru Secara Apa namanya Memuaskan Bagi Pemerintah Dan Kebekuan politik Ini Oleh Canur Harus Diselesaikan Meskipun Memang Ada upaya Dari Kalangan Islam Waktu itu Apa namanya Ingin Menghidupkan Masyumi Tetapi Orde Baru Kan tidak bisa Menerima Dan Ada juga Parmusi Gitu ya Tetapi Parmusi pun Tidak bisa Diterima Dengan baik Nah Sementara Situasi Seperti ini Tidak menguntungkan Bagi Kedua belah Pihak Gitu ya Karena Baca Misalnya Yang Bukunya Siapa namanya Bahtiar Effendi Antagonisme Politik Seperti itu Itu tidak Tidak baik Bagi umat Islam Demikian juga Tidak baik Bagi Apa namanya Pemerintahan Orde Baru Karena memang Walaubagaimanapun Islam menjadi Agama yang Dianut Sebagai agama Mayoritas Pada masa Itu sekalipun Ya Karena itulah Canur Apa namanya Mencairkan Kebekuan Itu Dengan Awalnya Menggunakan Konsep Sekularisasi Adalah Desakralisasi Desakralisasi Itu adalah Desakralisasi Terhadap Hal-hal Yang seharusnya Bukan Disakralkan Misalnya Adalah Partai Politik Nah Pada masa itu Ada Kesan Ada Pandangan Bahwa Masyumi Itu Identik Dengan Agama Maka Santri Kalau Tidak Masuk Partai Islam Itu Tidak Dianggap Sebagai Apa namanya Umat Islam Sebagai Kalangan Islam Yang disebut Santri Tetapi Identik Dengan Kalangan Yang disebut Islam Abangan Yang karena Itulah Maka Belakangan Cak Nur Yang terkenal Disru Bukan Konsep Sekularisasi Bukanlah Desakralisasi Terhadap Hal-hal Yang Harusnya Tidak Disakralkan Nah Tetapi Yang terkenal Belakangan Adalah Konsep Islam Yes Partai Islam Jadi kata Cak Nur Pada masa itu Ya harusnya Islam Dikembalikan Pada Konsep Keagamaan Bahkan Agama Dalam Pengertian Utama Itu adalah Ketundukan Bukan Islam Hanya Dipahami Sebagai Agama Yang dibawa Oleh Nabi Muhammad Karena Agama-agama Sebelumnya Pun Itu disebut Sebagai Islam Juga Sebagaimana Yang diungkap Oleh Al-Quran Tapi Sisi itu Hal lain lagi Nah tetapi Cak Nur Ingin Mengembalikan Apa namanya Islam Pada Agama Dan Hemat saya Ini adalah Sesuatu yang Luar biasa Yang itu bisa dirujuk Pada pandangan Riklev Yang menyebut Bahwa Pada masa Apa namanya Tahun 65-an Betapa Kalangan Muslim Nominal Yang Abangan Terutama Mereka Yang Muslim Tetapi Partainya PKI Tidak Dianggap Lagi Sebagai Islam Sehingga Memang Permusuhannya Sangat tinggi Dan mereka Yang dulu Adalah Apa namanya Aktivis Atau Anggota Partai PKI Itu Banyak Masuk Ke Apa namanya Ke Kristen Karena Tidak Banyak Yang Meskipun Ada Yang dilindungi Oleh NU Dengan Kalangan Aktivis Apa namanya Masyumi Yang Karena itulah Maka Canur Ingin Mengembalikan Agama 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 Partai Meskipun Disebutnya Partai Islam Adalah Partai Walaubagaimanapun Bukan Sesuatu yang Sakral Dalam agama pun Canur Apa namanya Menyebut Bahwa Yang sakral Itu Nabi Sekalipun Di dalam Soal Kemanusiaan Di luar Wahyu Tidak Sakral Beliau Menyebutnya Nabi Tidak Maksum Dalam hal-hal Di luar Nah Di saat Itu pula Maka Yang sakral Itu Secara Ex pun Hanya Quran Dan Hadis Hadis Tentu saja Hadis Sahih Yang Karena itulah Ini sisi Kemanusiaan Canur Yang membedakan Itu adalah Canur selalu Kalau ngomong Itu merujuk Pada Quran Dan Hadis Secara Lancar Yang Kadang-kadang Di kalangan Generasi Berikutnya Itu Penyebutan Quran Hadis Itu Jarang Juga Dilakukan Kalau Canur Itu Apa Namanya Harfi Karena Mungkin Latar Belakangnya Itu Adalah Neomodernisme Dia Dibesarkan Awalnya Di pesantren Di Jombang Tapi Belum Tamat Dia Pindah Yang Karena itulah Dari Sejak Kecil Dia Punya Sisi Penguasaan Terhadap Hazanah Klasik Yang Karena itulah Dia Lahir Dari Keluarga NU Dan Sampai Dengan Muda Itu Dia Belajar Di Pesantren Lalu Kemudian Belajar Dari Mulai Pesantren Modern Gontor Nanti Kita Jelaskan Lagi Sisi Kemanusiaan Tapi Yang Ingin Saya Katakan Adalah Apa Namanya Cak Nur Menyebut Bahwa Yang Sakral Itu Adalah Agama Bukan Pada Partainya Yang Karena itulah Beberapa Kalangan Menyebut Inilah Memudahkan Kalangan Muslim Berikutnya Melakukan Apa yang disebut Dengan Da'wah Islam Atau Proses Islamisasi Karena Agama Tidak memiliki Muatan politik Beberapa Kalangan Yang disebut Abangan Belakangan Mudah Kembali Pada Islam Bahkan Mendalami Islam Yang Di dalam Beberapa Bagian Dipengaruhi Oleh Proses Modernisasi Pendidikan Islam Nah Belakangan Kata Rikleb Lagi-lagi Rikleb Apa Namanya Apa Yang disebut Dengan Kaum Abangan Belakangan Tidak Lagi Mengalami Tidak Lagi Signifikan Ada Tetapi Tidak Signifikan Sebagaimana Tahun 1950-an 1960-an Saya kira Di bagian Ini Bahtiar Effendi Sudah Cukup Jelas Menjelaskan Ini Dan Canur Dalam Kontek Ini Dipahami Sebagai Orang Yang Mengembalikan Islam Pada Tempatnya Yaitu Islam Sebagai Sebuah Agama Yang Disini Tidak Ada Pemilahan Orang Berdasarkan Partai Politik Pada Masa Itu Yang Disebut Santri Itu Identik Dengan Masyumi NU Dan PSI S Sirekat Islam Meskipun Yang Kuat Hanyalah Masyumi Meskipun Belakangan NU Keluar Dari Masyumi Nah Di Kotek Inilah Kita harus Memahami Pandangan Cak Nur Seperti itu Yang Karena itulah Konsep ini Apa namanya Menurut Fahri Ali Itu Itu Sebagai Jembatan Yang Karena Jembatan Masuknya Kalangan Santri Kedalam Gerbong Politik Orde Baru Karena Itu Berarti Ada Justifikasi Teologis Terhadap Partai Non-Islam Bahwa Sesungguhnya Partai Itu Jangan Dilihat Dari Merek Kira-kira Begitu Dan Ini Ada Irisannya Dengan Pandangannya Siapa Temannya Yaitu Amin Rais Dan Ini Kan Ada Di Dalam Buku Surat Menurut Cak Nur Mengenai Apa Namanya Tidak Ada Yang Disebut Dengan Negara Islam Yang Ada Negara Dengan Nilai Islam Yang Pentingkan Pada Substansi Islam Yang Juga Beririsan Dengan Pandangan Gusdur Orang Yang Satu Gerbong Neomodernisme Dengan Cak Nur Meskipun Sebenarnya Gusdur itu Lebih tepat Sebagai Post Tradisionalis Karena Dia kan Lebih kuat Tradisionalismenya Ketimbang Modernismenya Kalau Cak Nur Kan Modernisme Lebih kuat Ketimbang Apa Namanya Tradisionalisme Atau Yang disebut Hazanah Hazanah Klasik Jadi Di dalam Kontek Ini Sebenarnya Itu Yang Dimaksud Yang Karena Itulah Cak Nur Di dalam Apa Namanya Perjalanan Hidupnya Tidak Anti Partai Politik Yang Itu Sering Disalah Pahami Ya Mas Saya Nah Misalnya Cak Nur Pernah Ikut Kampanye Untuk Kepentingan P3 Pada Masa Orde Baru Ini Artinya Cak Nur Tidak Anti Terhadap Partai Islam Hanya Memang Pada masa itu Tantangannya Seperti itu Masyumi Dianggap Identik Dengan Islam Padahal Dia adalah Walaubagaimanapun Adalah Kelembagaan Sekuler Kelembagaan Rasional Kelembagaan Yang bukan Apa namanya Sakral Bukan Yang berasal Dari Wahyu Tetapi itu adalah Ijtihad Kelembagaan Saja Yang boleh jadi Umat Islam Justru mendapatkan Apa namanya Mendapatkan Apa Sisi baik Dari partai-partai Yang dianggap Partai Sekuler Pada masa itu Dan itu terbukti Gitu ya Dan itu terbukti Sebentar Mungkuk 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 Kalian nanti Barangkali Apa namanya Sisi Bah Bagaimana itu Bisa Bisa disorot Dengan kamera Caknur Silahkan Disorot Pakai tanah petik Tadi Ada Ketinggalan Katanya Yang harus disorot Dengan kacamata Caknur Apa Iya Tok Bahmun Yang Toko Bahmun Yang berhasil Membawa P3 Pada diri Bahmun Itu lebih Kental Ulamanya Daripada Partai Partainya Kepentingan Partainya Yang kedua Bahmun itu Apa namanya Diterima oleh Apa namanya Musuh-musuh Yang berbeda Pandangan Dengan Dengan P3 Begitu Ini yang Yang terlihat Pada sosok Bahmun Begitu Prof Iya Siap Nanti Di Habis ini Jadi Apa namanya Nah itulah Yang membuat Golkar Misalnya Jadi Pada masa itu Kalangan Santri itu Kemudian berbondong-bondong Masuk Golkar Dan pemerintah Yang ini Saya kira gambarannya Ada di Lagi-lagi Bukunya Siapa namanya Senior saya Bah Tiara Effendi Jadi Apa namanya Generasi berikutnya Ada Ada Apa namanya Teman-temannya dia Yang sesama di PBHMI Dan Ormas-ormat Islam Kemudian kan masuk Ke dalam gerbong Apa namanya Golkar Yang Paling nampak Terutama adalah Akbar Tanjung Teman se-levelnya Itu ya Nah Karena itu pula Maka Tahun 80-an Sudah mulai Memanen Gitu ya Jadi itu yang disebut Hijau royo-royo Bagi orang yang Gak suka Karena memang Ternyata Apa namanya Orde Baru Mengalami proses Islamisasi Secara Substansial Dimana Elit-elit muslim Pada tahun 80-an Sudah menjadi tokoh Dan itu menjadi Kepercayaannya Pak Harto Dan itu dianggap Sebagai perubahan Pendulum politik Dari tadinya Pak Harto Bertumpu Pada kalangan Yang disebut Abangan Atau Kristiani Dengan LB Murdani CS Kemudian Andrianismu Pada masa berikutnya Justru yang menjadi Tumpuan adalah Orang macam Akbar Tanjung Mari Muhammad Dan lain-lain Di Golkar Bahkan juga Belakangan ada Selamat FND Yang dari NU Itu 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 perannya Nah Mengenai Nanti Perbandingannya Dengan Bahmaimun Hemat saya Ya memang Ada irisan-irisan Gitu ya Karena yang Seperti yang sudah Saya jelaskan tadi Cak Nur pun Tidak anti Apa namanya Politik Islam Bahkan di dalam Beberapa bagian Selain Beliau Pernah ikut Kampanye untuk P3 Juga Pernah mencalonkan diri Sebagai Presiden Cuma katanya Karena tidak punya Gizi Maksudnya itu adalah Ternyata Untuk menjadi Pimpinan Apa namanya Presiden Itu sebagaimana Yang kita ketahui belakangan Jangan akan jadi Presiden Menjadi Gubernur Wali kota Bahkan anggota DPR Saja Betapa butuh Gizi dalam Pengertian Apa nama Uang Minimal untuk Operasional Bahkan Sebagian Bahkan saya gak tau Sebagian besar Mungkin Apa namanya Banyak melakukan Apa Manipolitik Nah disini Irisannya dengan Dengan Bahmaimun Kalau Bahmaimun itu Adalah seorang Yang aktif Di P3 Tetapi Di dalam Beberapa bagian Sebenarnya Juga sama Dia tidak terlalu Apa namanya Mensakralkan Apa namanya Partai politik Yang karena itulah Partai politik Saya lihat Dari Bahmaimun itu Lebih dianggap Sebagai Apa namanya Medan perjuangan Atau media Perjuangan saja Meskipun Apa namanya Harus ada Basis Yaitu Dia berkomitmen Dengan P3 Tetapi Sebagai Seorang ulama Dia memisahkan diri Antara Dia sebagai Apa namanya Beliau sebagai Aktivis Apa namanya P3 Dan Meskipun Posisinya Memang Strategis Bukan Sebagai seorang Yang berlumpur Dalam pengertian Orang yang Bekerja di operasional Tetapi Sebagai Terakhir Ketua Dewan Syariah Kalau salah ya Ketiga kan Ya Pokoknya Yang mengarahkan Masih tetap Sebagai Ulama Yang disinilah Memang Karena Bahamun Juga dianggap Sebagai Tokoh NU Yang mungkin Saya kira Paling harismati Beberapa Orang Misalnya Sebagian Kiai di Jawa Timur Terakhir itu Gak mau juga Memilih Perempuan Sebagai gubernur Tetapi Karena sudah Ada dukungan Dari Bahamun Semua Murid-muridnya Kan Ke Hofifa Nah Karena itulah Maka Disini Memang Selain Memang ada Kekuatan doa Yang saya tahu Itu Pagi-pagi Itu kan Dibahamun Ngaji dulu Misalnya Yang sering Dibaca itu Di antaranya Adalah Iyya Ulu Mudin Setelah itu Para tamunya Itu Diceramahin Yang Dia bilang Persoalan Perdukunan Maksudnya Hikmah Itu Soal Kedualah Kita Ngaji Ulu Nah Disini Memang Ada Campur Aduk Disini Kiai Yang kuat Itu Memang Kiai Yang memiliki Sisi Sufistik Terutama Dalam Pengertian Punya Hubungan Dengan Alam Malakut Sehingga Doanya Dianggap Makbul Nah Disini Hemat saya Banyak Orang Datang Ke Beliau Juga Di dalam Posisi Itu Yang Semua Kalangan Datang Kesini Yang Tentu Mbak Moon Juga Nggak mau Dia Ingin Sebagai Ulamanya Itu Ini Makanya Setiap Orang Datang Kesana Dinasehatin Diceramahin Dulu Baru Kemudian Nanti Datang Para Satu Persatu Didoain Pengennya Apa Meskipun Ada juga Doa Bersama Jadi Di dalam Kontek ini Bahamun Jadi sebagai Kiai Sebagai Ulama Sama Sekali Tidak Memisahkan Antara Partai Islam Dan Non-Islam Dan Partai Islam Yang Satu Dengan Partai Islam Yang Lain Meskipun Basisnya Tetap Saja P3 Bahkan Keluarga Besarnya Juga Ada Di P3 Jadi Dalam Kontek ini Ada Persamaan Yang Apa Namanya Tadi itu Desakralisasi Terhadap Partai Politik Islam Yang itu Nampak Pada Bahamun Dengan Menerima Kalangan Manapun Termasuk Kemaren Kan Dukungannya Bukan Terhadap Yang Lain Bukan Terhadap Pasangan Prabowo Tetapi Pasangan Jokowi Maruf Amin Dan Saya kira Kita Melihatnya Di sini Tapi Di sini Juga Hemat saya Ada Apa Namanya Ada Sisi Juga Yang Menyamakan Bahwa Lembaga Itu Penting Cak Nur Yang Membedakan Dengan Yang lain Itu Intelektual Murni Seperti Di Timur Tengah Dia Punya Kelembagaan Pertama Dia Mendirikan Yayasan Paramadina Dengan Menggunakan Jaringan KHMI Yang Kedua Dia Mendirikan Sekolah Madania Bahkan Mendirikan Universitas Paramadina Kalau Bahamun Dia Juga Aktif Di Partai P3 Tetapi Kelembagaan Pesantrennya Itu Tak terelakkan Bahkan Dia melakukan Kaderisasi Sebagian Sekolahnya Sebagian Pesantrennya Bahkan Sudah Modern Di Tangan Anak-anaknya Saya Kira Salah Satu Muridnya Yang Terkenal Ini Yang Sekarang Adalah Busbaha Itu Adalah Produk Dari Bahamun Yang Menarik Juga Sama-sama Senang Pada Bahasa Arab Bahamun Itu Sering Nulis Dalam Bahasa Arab Bahasa Asing Makanya Dia Bilangin Islam Ini Awalnya Adalah Islam Warib Islam Itu Aneh Dan Belakangan Aneh Salah Satu Keanehannya Bagi dia Katanya Mengkaji Islam Tidak Bisa Mengakses Dengan Bahasa Arab Bahkan Juga Yang Menurut Dia Termasuk Aneh Juga Tidak Bisa Menulis Keislaman Di Dalam Bahasa Arab Dan Cak Nur Juga Sama Karena Memang Cak Nur Dia Nulis Sekripsinya Dalam Bahasa Arab Selain Bahasa Iblis Belakangan Jadi